Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. Saudara, Jelang Pemilihan Umum 2024, KPID Kalbar meminta lembaga penyiaran netral dalam memberitakan para calon peserta pemilu. Seluruh media televisi juga diimbau, memberikan ruang yang sama dan tidak memihaku bumanapun. Jelang Pemilihan Umum tahun 2024, lembaga penyiaran diminta bersikap netral dalam memberitakan para calon peserta pemilu. Lembaga televisi diimbau berimbang dengan memberikan ruang yang sama serta tidak memihak pada kubu manapun. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat menjelaskan, meski pemilik media adalah pengurus bahkan pimpinan partai politik, namun konten siaran yang ditayangkan harus tetap memperhatikan kepentingan publik. KPI Dekalbar juga menyebut, saat ini KPI Pusat sedang merancang aturan pengawasan terutama tentang iklan kampanye. KPI saat ini sedang merancang draft peraturan Komisi Jaya Indonesia berkaitan dengan pengawasan pemberitaan iklan kampanye dan penyiaran di lembaga penyara. Dan mudah-mudahan draft ini segera disahkan dan menjadi acuan atau berubah bagi kita dalam langkah melakukan pengawasan bagi pemberitaan, punya iklan terbanyak di media, di lembaga penyara. Yang pertama, yang kedua, dalam hal pengawasan pemberitaan, memang kita lebih fokus kepada konten atau kursi siaran yang berkaitan dengan kampanye atau pemberitaan kampanye Pustamilu tahun 2004. Nah, kami mengimbau kepada lembaga penyaraan agar dalam memberitakan baik itu penyaraan atau pemberitaan ini lebih berimbang dan tidak berpihak kepada salah satu Pustamilu. KPID Kalbar juga mengajak lembaga penyiaran menyampaikan informasi tentang pemilu secara menyeluruh agar perkembangan semua tahapan bisa diterima oleh masyarakat hingga menjelang masa pencoblosan tiba.